Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aprilia Amrena Ainur Rashidah MIM 1909-07-0616 Disini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah Kecerdasan buatan Baik, kita akan ke PPT dari studi kasus tersebut Ya, ini PPT-nya Ringkasan masalah pada program Sistem pakar diagnosa penyakit kulit yang dibuat oleh Zervan Dan di-upload pada website GitHub Mencakup rumusan masalah yaitu bagaimana sebuah program Dapat berjalan dan mendeteksi penyakit dari beberapa gejala yang ditanyakan oleh program tersebut Sehingga program tersebut dapat memberikan deskripsi dari penyakit serta pengobatan yang dapat dilakukan Tujuan dari program ini adalah untuk membantu orang awam mendeteksi penyakit yang mereka derita berdasarkan gejala-gejala yang timbul Kebanyakan dari pertanyaan ini itu gejala-gejala yang timbul secara fisik Terus, ini sini ada tekniknya Metode yang diterapkan pada program ini Pada metode penalaran atau rationing-nya Dengan metode forward chaining Dan metode penelusurannya atau searching dengan menggunakan teknik birth first search Baru, teknik forward chaining adalah penalaran fakta dari level bawah atau level terkecil Sampai menuju konkursi pada level atas berdasarkan faktanya Baru, sedangkan teknik birth first search-nya sendiri adalah metode penelusuran Yang memeriksa semua node pada pohon pencarian hingga menemukan titik tujuan Penelusuran ini biasanya dimulai dari kiri ke kanan Pohon biasanya sih memang sering atau wajib gitu kali ya Pada setiap tingkat pohon Nah, di sini ada gambarannya Terus Ini ada algoritma AI-nya Dimulai pada awal saat kita merunning Itu kita harus menginput pada kolom setiap pertanyaan Dengan jawaban yes atau no Pertanyaan ini perlu ke pertanyaan gejala-gejala yang timbul ya Baru, program mengecek setiap kondisi yang sesuai dengan jawaban dari pertanyaan Apabila jawaban yang diberikan sesuai dengan kondisi dari penyakit yang ada pada database Yang telah ditetapkan, maka program akan menyelesaikan pencarian dengan menghasilkan output berupa deskripsi penyakit dan cara pengobatan penyakit tersebut Apabila jawaban yang diberikan ada beberapa yang sesuai dengan kondisi penyakit yang ada pada database yang ditetapkan, maka program akan menghasilkan output berupa memberikan kemungkinan penyakit yang diderita, deskripsi penyakit dan pengobatan Baru menginput pada kolom pertanyaan ingin mencoba diagnosa dengan gejala yang lain dengan yes atau no Jika kita menginput yes, maka program akan kembali pada kondisi awal Sedangkan jika menginput jawaban no, maka program selesai Kita akan pergi ke programnya langsung Kita mengecek bersama Oke, disini ada programnya ya Kita akan merunning program tersebut Disini ada semacam gelombang air Kita jawab no, semisalkan kita jawab no Terus Anda merasa nyari, kita jawab no juga Mengalami benjolan kulit Mengalami benjolan kulit Golded kepala berminyak No Iritasi pada kulit No Anda mengalami keringat berlebih No Merasakan gatal No Tidak juga Tidak 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 Kehubungan Tidak 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 Bercak merah Tidak Mengakalkan kulit Yes No Ya Nih Kita akan Kita sudah memperoleh hasilnya ya Dari jawaban ini Kita memperoleh hasil Kemungkinan besar Kita ini mengalami penyakit jerawat Nah disini ada deskripsinya Dari penyakit tersebut Lalu ada beberapa pengobatan yang disarankan Nah disini kita ditanyain lagi nih Ingin mencoba diagnosa dengan gejala lain atau tidak Coba kita jawab yes Ya Nah nih Dia akan balik pada kondisi awal kan Misalnya kita jawab No 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 Yes No No Yes Kita memperoleh apa disini Dari jawaban ini Ternyata yang sesuai dengan pengaturan pada coding itu Hanya beberapa Sehingga dia menghasilkan jawaban tidak menemukan penyakit yang pas Dengan gejala yang Anda alami Disini kita diberi kemungkinan penyakit yang kita miliki Itu karena sebagian besar jawaban yang kita pilih itu Banyak atau lebih tepat ke arah penyakit ketombe ini Disini juga kita dikasih deskripsi Dikasih prosedur pengobatan Kita balik ke PPT nya lagi Nah disini ada keterbatasan dari program tadi Pada database yang digunakan terlalu sedikit Sehingga hanya mencakup beberapa penyakit kulit saja Terus gejala-gejala yang ditanyakan merupakan gejala-gejala umum Jadi kurang spesifik Sehingga program hanya dapat mendeteksi kemungkinan penyakit yang diterita Yang ketiga Program tidak dapat berjalan dengan semana mestinya Hal ini dapat dilihat pada coding akhir Tidak dapat berjalan apabila dijawab pada kolom pertanyaan NO Sehingga Eh seharusnya pada coding tersebut Apabila dijawab NO Maka program akan berhenti atau keluar Coba kita lihat ya Ini disini Kita jawab NO Nah Coding tetap kembali Nah Biar hasilnya tetap kembali Ke keadaan awal Malahan kalau kita lihat disini Di coding akhir If input NO Kita exit Sedangkan Kalau kita jawab selain NO Maka kita akan kembali ke kondisi awal Tapi Ternyata coding tidak berjalan seperti itu Nah itulah keterbatasannya Sedangkan kalau keunggulan dari program ini Program ini sederhana Sehingga mudah digunakan oleh orang awam sekalipun Terus yang kedua Terus yang kedua Gejala-gejala yang tanyakan bersifat umum dan sederhana Sehingga Tanpa peralatan kedokteran pun bisa meneteksi penyakit yang kira-kira diderita oleh pasien Oh iya sebagai tambahan Dari beberapa referensi program yang saya lihat Untuk pendekatan sistem pakar sendiri Itu terbagi menjadi dua Yang pertama Forward chaining Seperti yang saya jelaskan tadi Dan yang kedua itu Backward chaining Backward chaining sendiri itu Pendekatan Penalaran Dari fakta tertinggi Ke fakta terendah Jadinya Metode ini Memungkinkan Fakta Lebih terperinci Untuk mendapatkan Kesimpulan Dari Masalah tersebut Jadi Metode Backward chaining sendiri Itu biasa digunakan Untuk mendeteksi Atau program Untuk mendeteksi Penyakit dalam Sehingga Gejala-gejala yang Dimasukkan sendiri itu Biasanya lebih terperinci Sekian dari Presentasi Saya Kurang dengan lebihnya Saya mohon maaf Apabila Terdapat kesalahan Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh